selamat menikmati kondisi sahabat kebun berkah sehat selalu semangat selalu di dalam bertani Alhamdulillah channel jenidio kebun berkah masih konsisten untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan kehutanan tanian pada artian umum perkebunan wisata maupun sukarepot dan kegiatan-kegiatan serta produk yang dihasilkan oleh petani-petani kecil terutama petani-petani dari kebun berkah baik sahabat kebun berkah yang berbahagia dimanapun sahabat kebun berkah berada ayo kita dukung channel ini untuk berkembang saling subscribe dan share agar apa-apa yang disajikan di channel jenidio kebun berkah bisa dinikmati dinikmati banyak orang bukan hanya sahabat kebun berkah saja tapi banyak orang yang mudah-mudahan dengan semakin di kenalnya channel ini bisa membantu kawan-kawan petani kita di dalam memasarkan produk-produk mereka tetap semangat jaga kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh adalah Kang Herik kebetulan beliau-beliau ini adalah penggerak kelompok masyarakat tani hutan Kang Didi bagaimana kesan-kesannya mendapatkan program kebun Bipet Rakyat ini apa yang mau disampaikan kami ucapkan terima kasih sekali kepada BPDAS Kementerian LHK yang telah memberikan program-program rakyat program KBR yang telah diberikan kami semoga ini membantu buat masyarakat kita di sini amin baik Kang Didi ini program sudah jalan tumbuh sudah bagus juga ini ini tolong dipelihara dengan sebaik-baiknya dan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar amin kita mau kapan lagi kalau bukan sekarang untuk melakukan revisasi lingkungan hutan kita selamat ya Kang Didi terima kasih baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dalam hal ini saya mewakili KTH Wijaya Mulya Alhamdulillah kami sudah dipercaya melaksanakan program Kebun Pipit Rakyat tahun 2021 pertama saya ingin menjawabkan terima kasih KLHK kedua ke BPDAS HL Citarum Ciliwung karena sudah memberikan program yang sesuai dengan harapan kami saya jelaskan bahwa program ini adalah program yang sangat tepat sasaran Alhamdulillah setelah ada program KPR seperti ini mulai dari tahun 2011 gitu ya masyarakat sudah gemar menanam pohon ingin saya jelaskan bahwa kecamatan Cipeper ini adalah rata-rata rata-rata 700 meter di atas permukaan air laut jadi sudah barang tentu akan menjadi sumber air bagi kecamatan yang ada di sekitarnya das yang ada di sekitar wilayah Cipeper ini yaitu das Cimadur itu dipergunakan sampai ke sana terus ketiga kali saya juga ingin ucapkan terima kasih karena tanaman-tanaman seperti ini adalah tanaman yang berdampak ekonomis baik jangka pendek atau jangka panjang tentunya itu banyak manfaatnya untuk masyarakat saya mewakili dari pemerintahan desa Suka Mulia pada kesempatan ini saya berada di lokasi persemeyan kelompok Tani Hutan Wijaya Mulia Alhamdulillah dengan adanya KTH ini bagi warga Suka Mulia mudah-mudahan dapat menambah dan menopang perekonomian karena menurut saya untuk penghasil terbesar dalam perkebunan di sini desa Suka Mulia itu adalah Al-Basiyah dan untuk buah-buahan yang paling cocok kete dan durian dan juga mudah-mudahan dapat dimanfaatkan oleh warga Suka Mulia terima kasih kepada Ketua BPDAS yang sudah memberi kegiatan kepada kelompok yang sudah kami terima kepada Ketua BPDAS yang sudah memberikan kegiatan buat kami saya Abdul Aziz pendamping kegiatan KBR di kelompok Wijaya Mulia dalam hal ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala BPDAS HL Citarum Ciliwung yang telah memberikan bantuan kepada kelompok Tani Wijaya Mulia yang ada di desa Suka Mulia Kecamatan Cibabar di Kabupaten Lebak mudah-mudahan yang telah kami lakukan selama ini tidak mengecepatkan walaupun dengan cuaca yang disini kurang mendukung tapi kami bekerja semaksimal mungkin untuk berbuat yang lebih baik disini persennya sangat luar biasa kelihatannya rapi bagus dan ini setelah contoh KBR di Kepen Lebak yang saya bina Bu dan saya mewakili dari Cabang Dinas Lingkungan Hidang Kehutanan Provinsi Banten ini mengucapkan terima kasih juga kepada Mbak Pedas yang sudah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Lebak yang sangat luas ini Bu mudah-mudahan di tahun depan KBR di Kabupaten Lebak ditambah lagi Bu untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lebak Terima kasih